Eh, gue berdoa ya, gue gak apa sih ini mati dia dulu Maksud gitu kok? Semoga beneran Kenapa putan Tuyah ya? Ternyata memang, putan kita yang masih virgin itu ya di Papua salah satunya gitu Masisme itu sendiri kan sebenarnya kepercayaan suatu kelompok Yang menganggap behavior penampilan orang itu ditentukan oleh, ya fisik, ngerti gak lo? Dunia badminton didominasi sama negara Cina, beneran Tiongkok Dan itu pelatihnya orang Indonesia, Bi Oh, wow Gue tuh sering banget misalnya sebutkan Ninda Felinda gitu Kayak adeknya yang namanya Linda Kalau di Instagram, Ninda Felina Yusuf Kalau gue boleh dong ngeliat, gue nanya-nya Jadi yang lu tadi, lu tau duluan Kalau nasi gini, gue bilang nih, Bob Hampir dong, ini dong, kemenir Jadi ini narasumber pertama kita habis 3 bulan libur Covid nih, Bob Akhirnya ada yang berani untuk datang, Bob Ada yang berani, sebenarnya baik dia ya Yang lain baru takut, kita malah ngajakin Tapi kita juga undang tabu ini karena lu ngelulu sih Tapi itu kita bahasnya di belakang Kita bahas-bahasnya di belakang Di depan minum dulu Iya Iya silahkan, silahkan Dicampurinnya juga enak loh Jadi ini kalau dilihat di sosmed sih Bi, kan nih Ninda ini DJ Ya kira-kira ini di masa PSBB, di masa Covid-19 ini dari awal Maret Otomatis berdampak sih ya Pasti Nah coba deh, lu ceritain tuh masa transisi itu Sampai wah nih job-job gue di cancel Coba ceritain deh, dari awal PSBB ini diberlakukan gitu Jadi pas PSBB di Indo diberlakukan tuh pas banget Gue baru balik ke liburan dari Jepang Oke Banyak pengeluaran tuh ya Coba siapa nih gue ada? Ada, sama tempat gue Bukannya gue nanya di Jepang-Jepang sendiri ya Pak Marembu Oh, belum, belum, belum gue Gitu, oke Terus banyak tuh pengeluaran ya Terus gue udah memasang ekspektasi Oke, ya ada kerjaan ini, ini, ini Untuk kehidupan ke depan Udah lu perhitungin tuh ya Udah gua perhitungin tuh Ternyata PSBB berlaku Padahal udah mau sign kontrak kerjaan Oke Begitu udah mau sign kontrak kerjaan Malam di-cancel Karena pengupangan PSBB gue Itu ya ampun Berarti bulan Maret Awal Awal, oke Itu ya ampun gue sesek banget Astaga Hidup gimana nih Masih ada sih tabungan Cuman kayaknya gak sebesar itu ya Masih ada spare money gitu Terus Was-was sih Terus gue langsung kayak Tuker pikiran sama renggo kan Gimana nih Mang, apa yang bakal terjadi nih Gini, gini, gini Udah kita liat aja dulu nih Sebulan ke depan gimana Yaudah emang benar-benar gak bisa Semua kerjaan di-cancel Buntu ya Buntu banget Gitu kan Persiapan tabungan juga paling bertahan Dua bulan, tiga bulanan doang gitu kan Itu juga irit Itu juga irit banget Gue pirit-pirit banget Jadi kayak emang udah gue kick out semua kebutuhan-kebutuhan yang gak penting-penting banget gitu kan Ibaratnya kalo bensin mobil ya Gue tuh udah mau Udah mau empty Gitu kan Rampu udah nyala Rampu udah nyala banget itu Tapi pake premium jadinya Gak, gak Terus udah gitu Akhirnya apa yang lo lakuin? Maksud gue Puter otak tuh gue kan Puter otak Puter otak ngapain ya Gue gak bisa sih kayak Cuman rebahan setiap hari Sempat sih ada momen-momen depresi Kayak sebulan, dua bulan awal gitu Yang kayak Siap, ngapain ya gue ya Kayak gak ada gambaran sama sekali Karena gue tuh sebenernya punya bisnis winware Tapi memang baru mau launching tuh tahun ini Oke Ngeliat ada PSBB gitu kan Kayak, aduh kayaknya gak mungkin sih Tapi kan bisa online Betul Nah akhirnya gue melakukan online marketing itu dia tadi Nah Cuman kan belum sejalan itu, ngerti gak lo? Gue baru mau memulai karir nih di bisnis winware ini gitu kan Jadi gue tidak bisa menaruh harapan banget nih Sama si bisnis winware gue Akhirnya gue kayak cari pemasukan sehari-hari dari jualan makanan Terus gue jadi reseller Oh ini apa ya? Ini dari tadi cukup menarik latihan ya Jadi ini tuh cranberry water dan juice Sebenernya Apa nama produknya? Semai Semai Yang artinya? Ada filosofinya gak ini dibalik? Enggak Gak tau sih Kebetulan gue reseller Ini boleh loh gue sautin loh ada renggo disini Iya Ada om renggo Om renggo gimana? Oh pizzanya datang Terus kayak Gue berani jualin ini karena menurut gue memang cranberry ini Hasilannya cukup tinggi gitu Superfood Apalagi untuk perempuan Dia bisa membersihkan musli Oke Mungkin kamu bisa Beb dicobain loh gitu Hahaha Kan dicoba Membersihkan misi Terus kayak Gue beberapa kali ayang-anyangan Terus gue pergi ke dokter gitu ya Mereka suggestnya pasti minum cranberry Setelah Ayang-anyangan itu kan sebenernya kurang air putih aja kan? Iya kurang air putih sebenarnya Tapi Angat malah Kalau lo minum air putih hangat hilang Oh gitu ya? Serius lo gak tau? Gak pernah tau Gue justru kayak ada mitos-mitos Lo mesti ngincet sesuatu yang panas banget Jadi gue biasanya abis main basket Dehidrasi gue kurang minum Mau tidur gue anyang-anyangan tuh Anyang-anyangan Gue minum 3 gelas sih at least Air hangat kok ya? Harus hangat Cepet tuh deh Jake D Kalau nih gue sebelum tidur Jake D Hahaha Padahal mau promosinya ini Gue jadi suruh minum air putih Tau Tau loh kedua Range harga berapa nih? Ini murah Kalau yang water 95 ribu Kalau yang juice Oke 95 ribu Kalau yang juice 135 ribu Beda sekitar 40 ribu Iya gitu Belinya via online? Iya online Bisa langsung DM saya di Instagram Saya langsung lagi Oke Pak Rego ini langsung ke dia kayaknya Ya boleh dibakar ya Oh langsung dong Gue lamar banget Langsung 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 Oke Jadi Lo menyiasati Masa Covid ini Lo Lumayan mikirin sih Dua bisnis lo ini ya Betul Paling gak gue ada pemasukan Harian Buat Beli rokok Buat gue makan Gitu loh Jadi gak Ngetak ngetik Si tabungan gue Sisanya udah mau abis ini Betul Betul Gitu loh Paling gak Hari-hari gue gak diisi Dengan tiktokan Tapi gue Asari duit Gitu ya Tapi kemarin sempet kayak Livestream gitu-gitu Enggak? Enggak 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 Gue gak suka sih Sebenernya kayak gue gak dapet Ya Menghibur sih Cuman kayak Lo tuh Jadi disco boogan gitu Gimana sih Perasaannya Gak dapet file ya Enggak gelap kok ruangannya Gitu 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 Iya maksudnya Yang pengunjungnya Gini Gitu 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 Hendak Gitu Kalau untuk dj-nya sendiri Apa nih Yang bikin lu tertarik sama Sama musik Atau Yang bikin lu pengen jadi seorang Dj Dj ternama Di ibu kota Gua gak pengen jadi dj ternama sih Tapi akhirnya jadi Alhamdulillah Bonus Bonus itu Kalo gua mendalami dunia DJ itu kan hampir 12 tahun yang lalu ya. Lama juga tuh kok. Lebih duluan lahirnya Urbain di L.D ya? 2008 loh berarti. Nah dari situ gua kayak awal karir gua itu adalah sebagai model. Dulu justru lebih aktifnya dimodeling. Terus kayak beberapa kali ikutan kayak dari sampul tahun 2004 terus Miss Indonesia tahun 2007 ya kalo salah ya. Terus udah tuh gua mendalami jadi dunia modeling eh di dunia modeling. Ternyata kok lama-lama kayaknya gua ga suka deh jadi model gitu. Kenapa? Karena itu tuh sesuatu menjadi model ya. Itu sesuatu fee lo itu tuh dibayar untuk menunggu gitu. Mertinya ga lo? Kayak gaji lo di dunia modeling itu dibayar untuk menunggu gitu. Lo dibayar untuk menunggu. Menurut gua ya. Sedangkan gua ga suka nunggu. Jadi kayak GR gitu mungkin ya? Iya. Nunggunya kayak gitu. Terus kayak lo nunggu show berapa jam lagi. Yang gitu loh. Jadi sebenernya modeling itu waktu lo yang dibayar. Nah gua ga bisa yang terlalu lama menunggu berlarut-larut gitu. Sama mungkin. Dan dia langsung nunggu slash sepadan mungkin. Nunggu mungkin boleh. Tapi. Betul ya sih? Ya udah. Jangan kelamaan gitu loh ya. Karena kalo nge-club bisa mainin jam 1. Bisa detegi jam 12. Tunggu sejam at least kok. Minum-minum dulu. Masih dulu gitu kan. Bang. Tunggu. Tunggu gitu. Tunggu itu. Tunggu itu. Tunggu itu. Tunggu itu. Tunggu itu. Tunggu itu. Kalo di DJ. Gua suka dengan. Eh memang passion gua ternyata di musik gitu loh. Akhirnya gua menemukan passion gua into music, yaudah gua dalemin, gua digging Terus kayak sejak 2015, eh 2016, 2015 sorry Gua mencoba untuk mendalami menjadi seorang produser Gua bikin lagu gua sendiri House music, passionnya ke house music Iya, house music Lagi lagi lu tau ya Tadi kan tadi... Oh udah, udah, udah Oh udah, 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 udah Sorry, sorry Yang bikin lu tertarik ke house music, apakah ada lagu tertentu atau penyanyi tertentu Apa yang bikin lu menarik? Ketariknya nih, ke house kan ada country Kayak ini gua dengerinnya country Kenapa yang ketentu ya? Kenapa ke house? Apakah yang suka sama groove-nya? Ya mungkin kayak lebih ke groove-nya ya Terus kayak... Dulu gua sempet kayak awal-awal nge-DJ Mau mencari jati diri kan Jadi kayak coba main electro class Terus kayak coba hip-hop Tapi kok kan gak nyambung di gua ya Kayak gak dapet aja gitu feel-nya Tapi begitu gua cobain house music Terus to techno Seru ya ternyata Oh berarti... Yaudah akhirnya gua di-Jing aja Riko, techno Oh gitu ya? Tuk, langsung tipe-tipe-tipe-tipe Gue elektro Lo elektro ya? Peggy Go Peggy Go itu techno Iya, house to techno Cokep juga Eh akhirnya gua makan lu, jangan menunggu Eh jangan malu-malu lu, piksanya lu Oh iya juga ya? Iya, tadi malu-malu nih dia Sebenernya langsung mau ngincer itu Jadi gua kayak tadi mau milik Oh kayaknya ini lucu ya Ini appetizer Terus stress Tapi emang di luar banyak juga tuh Kalau cewe-cewe yang modern Terus jadi DJ gitu ya Masa sih Lagi-lagi dia ngamatin tuh Masa sih? Contohnya siapa? Oh di luar Di luar Contohnya siapa? Contohnya siapa? Siapa ya? Peggy Go Peggy Go tuh model juga Bangga dia model? Enggak sih ya Cuma cantik aja berarti ya Kayaknya dia pakai model Terus siapa dia? Iya Kece ya, keren ya Pernah kesini kan? Pernah ke Bali Kemarin tuh ke Bali Justru dia lebih sering tuh ke Bali Main di pot atau hat kan? Itu kota gua banget sih Mbak Ali sih Pulau Pulau Nah selain DJ Gua tau lagi nih kok iponya Tapi tuh Tamu kita kan gua selalu pelajari Enggak nih Lu jujur lu dari stand Ape dari digging nih Sebenernya hanya ke stand Stand ini gimana di orang-orang Dia suka nature Dia suka laut musik Oke Lalu untuk nature tuh suka diving Opposite gue tuh tuh Gua gak suka ke laut Dia ini Takut gua Ngua waktu itu kita ke Lombok Naik boat Ke Gili ya Speed boat Ngual dia diem aja di kontak Tapi sampai sekarang ya Walaupun gua suka nature ya Walaupun gua suka ngelaut gitu Gua masih ada momen-momen mabok laut gitu Lo gak resepnya apa? Apa? Nanti mau Lo liatin titiknya terjauh Dari biji mata lo tuh ya Lo liatin titik terjauh udah Masih nanti lama-lama badan lo ngikutin si alur Ombaknya gak Titiknya harus daratan ya? Iya harus daratan Tapi gua udah di tengah-tengah kan gak ada daratan Di situ tuh Gua mulai titik-titik kayak boslet tuh Masa sih? Dulu gua gitu sih Dulu gua gitu kok Enggak kan naik kapal kemana gak ada daratan Dari Batam ke Singapura ada Keliatan Dari Bali ke Gili juga Keliatan Keliatan tau Bukan disini yang lain Keliatan Kalau untuk divingnya sendiri Apa yang bikin lo tertarik ke situ? Kan diving tuh harus berapa Berapa Ada ininya kan Ada limitnya Harus berapa meter masuk Lu udah berani diving belum? Enggak, gak berani gua Ya mungkin itu bener gak tau lu Adrenalin pertama Kedua Begitu gua Gua tuh gak pernah sesuka itu sama Satu hal gitu ya Yang kayak gua fanatik banget gitu Tapi begitu gua cobain diving gua sefanatik itu Apa yang bikin menarik Bagus banget Underwater life Gerti gak? Yang kayak Aduh gila deh Gua udah gak bisa mengungkapkan Pake kata-kata Gua tuh kayak Begitu pertama kali diving Gua berharap kayak Eh gua berdoa ya Gua gak apa sih Ini mati di lalu Maksud gitu kok Sumpah beneran Gua sampe ada momen gas racknya gitu Sebagus itu Kayak gua ikhlas gitu loh Gua meninggal disini gitu Kalau ada Great White kan Nah itu yang gua takutin Tapi Great White gak nyampe itu sih Ada paling kayak cuman migrasi doang Kemarin di Penida sempet ada tuh Eh apa Great White Great White Great White Great White Gitu Nah kalo diving tuh Harus ada masker gitu kan Itu gua gak bisa Gua Karena gua klaustrophobic kok Apa tuh? Gak bisa di ruangan tertutup Oh oke Di lift Di lift sempit gitu dong gak gak? Di lift tergantung ada siapa tadi Udah Baru dipetek Jukmi Bisa aja Emang gitu Tadi Lumayan kasih peluru-peluru Kayaknya ini panas banget nih Iya Makasih Ya Caw Jadi kita merupakan Mendukung program pemerintah untuk Jangan pake listrik Jangan pake listrik Banyak-banyak Gak sebenernya gak sih Hasil cuma satu Nah untuk topik yang Menarik kita Dengan Nina Ninda Ninda Tadi gua bilang Dinda Dibilangnya Dinda Coba ayo latihan Nah Ninda Nah Udah Ya kita liat pos Karena Pas lagi rame-rame nya Krisism di Amerika Gitu-gitu Dia Ditarik kebalik nih kok Jangan 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 terlalu peduli disana Disinipun Kita masih ada Setuju Masalah-masalah dengan Sahabat Sahabat saudara-saudara kita Di bagian timur situ Itu Kalo dari lu sendiri Apa tuh yang bikin lu Aware Dan peduli Karena mereka masih Banyak Injustice juga kah Disitu Gua itu beberapa kali Ke Papua ya Oh gua ngulain Untuk diving Untuk siapa Terus gua ada Masih siapa Oh Greenpeace Greenpeace juga Tuh Hmm Beberapa kali Dive trip sama temen-temen Terus ada juga yang sama Greenpeace itu Setelah kita ada project Set our sound Jadi Gue Emang Sengaja Sama tim Mencari suara-suara Dari Dalam putan Papua Barat Serem banget Gak malem kan Gak malem kan Malem dong Ada suara apa Ada suara apa Nah gua jujur Kalo hutan gua agak Enggak itu gua jujur Karena Gua tipenya City banget Karena Takut ada yang diadas pohon Bukan kesitunya Gua kayak ke toiletnya Susah Gua bilang manjak Toilet terbuka Oh gitu Iya Jangan berharap ada toilet proper disana Makanya Makanya Gua tadi biarkan takut mau laut Kalo gua hutannya Gua camping agak-gak cupu sih Kalo gua takut apa coba Berarti dia dua-duanya nih Bi Gua takut apa coba Kalian nanya dong Takut apa Takut apa Takut kere Tengok Gua juga Itu juga nomor satu Jangan berdoang Teng juga Terus lanjut ke Papua tadi Lu beberapa kali kesana Gua suara apa yang dicari di gua Oh dia masih penasaran tuh Gua waktu itu Memang sengaja mau record suara Cendrawasi Oh burung Jadi kan memang habitatnya Cendrawasi Dan burung-burung indah lainnya itu di Papua Papua Dapet Ada kok udah gua masukin di Danstrek Ke satu single gua Nama Judulnya The Birds of Paradise Oke Cepet 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 Lanjut ya Lanjut Lanjut makannya Atau lanjut ceritanya Lanjut cerita Oke Gua beberapa kali ke Papua Gua ngeliat gitu ya Itu provinsi Kaya banget gua Pasti Super kaya Dan lu kayak kalo lu mau diving Lu mau kayak Ke hutannya gitu ya Protect Di protectnya sebegitunya Lu ga bisa asal masuk Di sana Itu jadi kaya pertanyaan Buat gua Kenapa? Kenapa? Ternyata memang Hutan Kita yang masih virgin itu Ya di Papua Salah satunya gitu Yang memang masih bebas Deforestationnya Yang kaya Untuk penggundulan tuh Gak bisa terjadi di Papua gitu Belum terjadi Jangan sampai Nah Untuk lautnya sendiri Wah gila Bagus banget ya Panah Kita masuk Raja Ampat itu Ya itu Raja Ampat Kaya pasar Ini gua ngomong aja Sampai merinding tuh gak sih Kayak pasar ikan tau gak? Kayak pasar ikan Sebanyak itu ikannya Terus koralnya juga Keren banget Terus Udah ya Tapi Gua ngeliat Kenapa ya? Kok Provinsi sekaya ini Tapi Mereka masih ada kayak Kesenjangan sosial Kesenjangan ekonomi Kesehatan Pendidikan Yang ngerti gak loh Terus gua belajar dari itu Kan Terus gua diding Ada beberapa Isu Yang pernah Terjadi di Surabaya Tahun lalu Kalau gak salah Ada demo Anak-anak Papua Oh iya Kita bukan monyet Betul Iya Inget Terus gua kayak Ternyata mereka ini Memang masih mengalami Intimidasi Diskriminasi Diskriminasi Nah Terus Nah Rasisme itu sendiri Kan sebenernya Apa ya Kayak Kepercayaan Suatu kelompok Yang menganggap Behavior Penampilan orang Itu ditentukan Oleh Fisik Iya fisik Ngerti gak loh Kayak Kok kenapa jadi ditentukan Dari Penampilan Dari fisik Kenapa lo Mesti begitu Ada rasa itu Diantara kita Seharusnya kan Gak boleh Nah Masyarakat Papua tuh Sering banget ngalamin Masalah itu Gitu kan Padahal Dia sekaya itu Terus gua pelajarin Kenapa ya Mereka masih Masih dapat Panggilan Saya Monyet Lo sebenernya gak sih Kalau lo tiba-tiba Kayak eh monyet Ya mungkin kalau joke Ini yang kayak lo lewat Sama stranger Lo dipanggil monyet Lo kesel gak sih Setengah diri lo disamain Masih ya Itu yang di Surabaya kan begitu Iya di Surabaya kan biasanya begitu Nah Udah gitu Kayaknya sih memang Yang pemerintahan kita Gak seserius itu Nanggepin Kasus rasisme Yang terjadi Sama Masyarakat Papua Gitu Ya gak sih Jadi mereka juga Kayak gak punya Kepercayaan diri Terhadap Hak hidup mereka Gitu Ada kok aparat Yang pernah bunuh Masyarakat Papua Terus yaudah Case nya Hilang gitu aja Gak Gak ada tindak lanjut Yang lebih serius Ngerti gak sih Kan kasihan Kenapa itu terjadi Gitu loh Tapi kalo di Papua sebenarnya Beritanya ada dua versi sih Kalo gue liat ya Gue kan lumayan suka ngikutin berita Itu ada sebuah kelompok yang ingin Iya betul betul Memerdekakan Papua merah putih ya Yang kayak Papua merdeka ya Iya 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 Pokoknya kayak gam gitu kan Kalo gak salah sih Keremes namanya Nah mungkin Mungkin dia melakukan Provoke Itu kata-kata nya bener Iya Terus Terus Mungkin Dia melakukan tindak provokasi Sehingga Sehingga Yang gue tangkep kan Jadi disana ada ini Be Freeport Ya bener Itu sering dipanah ya Yang gue dengar itu kan Ya mungkin ya Mungkin itu bagian dari Terlalu banyak Perpolitikan disana sih Jadi kalo ada Warga lokal meninggal Gue kadang-kadang Gue cermati dulu nih Ini apakah dia yang Memang mau pancing Iya 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 Ada juga pasti berita-berita Tentang provokasi Tapi dalam big picture nya Gue setuju sih Bahwa memang Mereka masih Keter belakangan Segalanya Segalanya deh Termasuk Gue juga masih Ya gue gak terlalu dalam Mengamati ekonomi Kenapa tuh di Papua Kebutuhan dasarnya tuh Harganya lebih tinggi Iya bener-bener Akhirnya baru Lalu sama Pak Jokowi kan Bensinnya Samain deh Gitu Jadi itu dulu Jaman yang kemarin-kemarin Lu beli Indomie 30 ribu Kenapa? Nah gue gak tahu Mereka itu kayak 50 ribu tuh di Track Karena clothing juga Kita dengar-dengar Begitu kok Dengan temen-temen kita Papua yang dancer-dancer Mereka kalo balik ke sana Kaos atau kaos bisa 300 ribu Kenapa ya? Nah itu sih Kalo gue pertanyaannya Mungkin itu part of Gue gak tahu Terlalu jauh sejarahnya kali ya Tapi itu juga Bagian ketidakadilan Dut gue Karena mereka berhak Mendapatkan Hak asasi Manusia yang sama Dengan kita Karena gara-gara itu Setau gue Sampai tempat-tempat Franchise kayak Starbucks gitu Akhirnya baru ada satu Iya 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 Karena mahal standarnya Gitu Sedih sih gue Panas kasih kasih Sedih sih Kayak Gue Ya sebenernya gak salah Kayak orang-orang Kemaren heboh dengan Meninggalnya si George Floyd itu Gak salah sama sekali Itu kan menunjukkan Masa solidaritas gitu ya Cuman Alangkah baiknya Kalo lo Yang deket dulu nih Iya Ibaratnya lo ada luka nih ya Lo ada luka Terus gue juga ada luka Lo justru Ngobatin luka gue dulu Baru ngobatin luka lo Gitu loh Gitu loh Gitu loh Luka hati Kalau itu udah saya nyerah Gitu loh Gitu loh Gitu loh Jadi memang Apa namanya Gue termasuk salah satu orang yang Suka speak up sih di sosmed sih Tapi gue entah kenapa Kemarin pas George Floyd itu kayak Kayak Kok tiba-tiba orang Ya gak salah sih Bahkan gue insta story juga gak Kenapa nih gue ya Iya 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 Gue juga gak sih Terus temen gue si Vicky Poison V Ada temen gue deh nge-repost elu Jadi Vicky jadiin story buda Wah asik juga nih, oh ini nih yang sering dibahas Bian Ya jujur dari situ Jujur dari situ Kerben kayak bikin sesuatu That's why ini kita rilis baju ini nih Jadi memang kita lumayan sering juga Kita bikin movement sih yang sifatnya berbagi Kemarin everybody versus covid-19 Jadi plan dari rilis kaos ini Kita sebagainnya kita donasiin buat temen-temen di Papua Baik banget Lewat kita bisa.co Jadi ya gue gak tau sih ini akan ada kontroversi apa enggak Yang penting kan tujuan kita baik Tujuan kita baik dan kalau gue bahkan Berani ngejabarinya lebih luas lagi Sebenernya gak hanya Papua sih Tapi temen-temen kita yang etnis jonghoa Iya bener, itu juga banyak banget loh Sampai ada momen-momen mereka mesti ngubah nama belakang Betul Iya Ya diculik nih Kalau dulu ngomong begini diculik Iya asli 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 Bener-bener ilang tiba-tiba kan gue Ya makanya Itu malah lu yang nyari Ninda, Ninda Ah gue bingung Karena kalo gue buat Gue jujur Kita sempet-sempet yang Gak terlalu memihak di kubu apa Kubu B Karena Erben nih gue pernah ketemu Pak Ahok kan Wah itu lumayan Oh bang lo Di kubu itu loh Gue gak liat itunya Gue bilang saat itu beliau gubernur kok Iya Gue bilang dan menurut gue ya Oke Oke Iya Jadi Ya Ada Papua Ada teman-teman kita etnis Tionghoa juga Gak terlalu Gak terlalu Gak terlalu Belum terlalu Proper lah menurut gue ditanya disini Terus juga Juga Banyak etnis lainnya mungkin Ya mungkin kalo di Eropa juga etnis Asia kena juga juga Iya pasti Di Amerika kena juga Ini gara-gara covid lainnya kan pada kena banyak tuh Iya Orang-orang yang Chinese people Si Zaza kena tuh kok Didiskriminasi dia Oh iya Di Belanda ya Padahal dia orang Indonesia cuman disuruh pulang ke China katanya Iya Jadi bingung kan Itu kan orang Indonesia Justru sebenernya yang lebih serem tuh rasisme dibandingin covid-19 Menurut gue iya Dibandingin virusnya sih Karena Ini senjata terakhir buat mencaplah bangsa nih Banget Kemarin pas Pilpres Bi Isunya apa ini aja udah lu Suku ini, suku itu sana lu Gitu Seber sih Ya gue gak tau sih kira-kira Responnya gimana tapi Airband berani sih bikin Ini kan Cuman vokal gitu Iya 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 Yaudah gitu Soalnya Kita ngobrol sama beberapa temen-temen Lo parahnya kemarin nih kok Nyalain pemerintah apa gimana Ya gue gak peduli itu sih Yang jelas hal ini masih terjadi Masih sering terjadi banget Masih sering terjadi Terus gue hidup sama di Amerika juga tuh Kalau yang hitam-hitam kan Kadang-kadang Case yang ada meninggal dibunuh Enggak dihilangin aja Iya 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 Data-datanya juga diumpetin Gitu Dan mungkin kita masih ketolong Karena budaya kita kali ya Kalau disana kan Lebih individualis banget gitu Jadi kayak Memang sebeda itu gitu ya Mereka dibedain Gue gak tau sih Gue belum pernah ke Amerika Dan gue gak tau budaya mereka Mereka seperti apa yang Gue diliat cuma kayak di media Atau mereka Terus gue kayak pernah nonton Film Hidden Figures ya Gak tau gue Yang tentang NASA itu Perempuan Black woman gitu Bertiga Mereka terjadi NASA Itu keren banget sih Hidden apa? Hidden Figures Keren banget Tapi justru di film itu Dia dihormati justru Iya Jadi kayak Enggak tadinya yang kayak Ada toilet Khusus black people Oke Oh ya memang ada era itu dulu ya Ada era itu sih Tahun 60-an Tahun 70-an Terus kayak Surprisingly mereka bertiga tuh Yang paling Monjol di NASA gitu Yang Ini lo liat Lo underestimate gue kan Selama ini Ternyata mereka yang paling monjol Prestasinya Prestasinya dong Ya kayak gue gak usah jauh-jauh Sepertinya kan Iya bukan itunya Jadi emang Sikap kesitu ya Arahnya kesitu dia Gue udah paham Tandak Harus itu kan Dan prestasinya Bener Jadi Misalnya si etnis Etnis Chinese ini Di Indonesia Gue suka gak suka Mau gak mau Ngakuin Cabang olahraga nomor 1 Di Indonesia badminton Iya bener Dan itu Chinese kan Tuh banyak kan Dan ini ada satu fakta Ini boleh di cek di google ya Jadi 15 tahun terakhir tuh Dunia badminton Didominasi sama Negara Cina Beneran Tiongkok Iya Dan itu pelatihnya Orang Indonesia Oh wow Tapi Dia ini Tidak mau ganti nama dan aktil Jadi kayak Gue besar di Indonesia Orang Indonesia Tapi gue Chinese Setau gue Dia Ditolak untuk melatih timnas Oh oke Jadi dia Dia pindah ke Cina Di Cina jadi kayak gitu Terus juga Dulu ada Bebelutangkes Kalau kita masih kecil Lo inget R.B.Wiranata Itu badminton Amerika Ada yang pegang Iya Sampai sekarang Head coachnya dia Dia yang develop Segala macem Jadi kan Istilahnya Kalau gue Coba deh lu kompak Mungkin kita bisa balik Nomor 1 Kayak dulu loh Itu gue gak ngerti Karena di film Susi Susanti Juga diceritakan kok Dia tuh Gue belum nonton Tapi gue baca sinopsisnya Gitu Oke sekarang Gue mau bikin 5 pertanyaan cepet aja nih 5 dari gue 5 dari lu Pilih dulu Jadi suruh pilih A atau B Diopnya cepet tapi Oke Boys to Men Backstreet Boys Boys to Men Oh gitu Trivia nya Gitu Lu kan pernah Terus Tapi dia harus tau dong Berarti gue Maksudnya iya Seputar dia Lu tau banget tuh dia Gak setau lu sih Sampai diving Diving tuh lu tuh Ya kayaknya loh Tadi lebih tau tuh Nah Mudah Mudah Terus Pantai atau hutan Pantai 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 Nike atau Adidas Nike Jepang atau Amerika Jepang Alkohol atau marijuana Alkohol Oriko Angkatan Laut Whisky Vodka JackD kan NOLA 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 Asep, asep, asep. Bukan, bukan, bukan. Satu dari lu, satu dari gua. Kalo dari gua... Pizza hat atau domino? Begitu lagi makan pizza. Begitu lagi makan pizza. Aduh, pejahat. Ini enak salah kit katanya. KFC, Megdi. KFC. Gue lagi, KFC. Nah, mungkin untuk pesan-pesan terakhir seperti biasanya. Iya dong. Karena kan emang penonton kita kebanyakan yang muda. Yang masih mencari jati diri. Yang masih mencari karir-karir yang pasti di mana. Kita mudanya SD loh. Mungkin bisa kasih kata-kata motivasi nih. Kalo emang mereka juga tertarik untuk nge-DJ. Atau untuk ke Greenpeace. Atau untuk modeling. Atau juga model yang pengen berlari ke bidang lain. Kalo menurut gua, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu hal baru. Setiap kesempatan. Dan jangan pernah takut gagal. Ya, penting untuk mencoba. Terus kayak, kalo perlu lu udah berkali-kali jatuh. Pasti ada momennya keti lu. Prisik ya. Semangat terus! Satu lagi, gue dong masih. Satu lagi. Belum, belum, belum. Harapan lu deh. Tentang diskriminasi dan rasisme di dunia khususnya. Semoga ini semua segera terselesaikan. Kita pikirin dulu yang masalah-masalah yang ada di negara kita. Baru kita konsen sama negara lain gitu. Setuju sih gue. Terus, itu juga dimulai dari kita. Jangan kayak, kita sebagai masyarakat ya jadi human being aja lah. Ngerti gak sih? Kayak lu jadi manusia baik aja sih. Berusaha. Menjadi orang baik gitu ya kan. Gak perlu lah lu pake. Eh, dasar lu itu. Eh, dasar lu ini. Gak usah, gak usah. Kalo bisa, jangan jadi pelakunya. Dia suka begini nih kalo di kantor. Kalo bisa, kita jangan jadi pelakunya sih. Iya gak sih? Iya. Jangan jadi rasisnya. Jangan jadi... Tapi nonton juga jangan juga. Jadi harus... Harus... Apa ya? Jangan diemin juga kalo ada di depan mata kalian juga. Eh, jangan dibiarin sih. Iya, jangan dibiarin. Harus tegas sih sama hal-hal kayak gitu. Betul. Betul. Cukup, Bi? Cukup. Thank you guys. Peace out.